Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alohumma sholi ala sayidina muhammad wa ala alisaidina muhammad. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Channel Ibnu Hidayat kembali hadir memberikan informasi yang bermanfaat. Tonton terus video ini sampai tuntas, agar pengetahuan Anda bertambah luas. Halo teman-teman, kami mengunjungi peternakan burung puyuh. Puyuh adalah burung berukuran sedang, tetapi mereka dipelihara di peternakan untuk makanan meja atau konsumsi telur. Seperti ayam. Mereka disukai karena biaya peternakan dan pemeliharaannya yang rendah. Jadi, hari ini kita belajar cara membuat jutaan telur dari peternakan puyuh. Pertama, telur yang baru diletakkan di bawah untuk diinkubasi untuk mendapatkan bayi puyuh. Telur puyuh ukurannya kecil, hanya seperempat dari telur ayam. Waktu inkubasi sekitar 15 hari. Yang istimewa adalah burung puyuh tidak menetaskan telurnya sendiri, jadi sangat penting bagi kita untuk menginkubasi. Terima kasih. Mereka akan dibesarkan di sini selama 2 minggu. Kemudian, mereka akan dipindahkan melalui sistem kandang. Dalam 2 minggu pertama, ukuran kandang akan menampung 100 burung puyuh. Makanan mereka adalah biji-bijian seperti jagung dan gandum giling. Selama 3 sampai 6 minggu ke depan, mereka dipindahkan dengan isi 50 persatu kandang. Sampai usia 7 minggu, mulai bertelur, dan bertelur sekitar 250 hingga 300 telur 1 tahun. Telurnya cukup besar untuk tubuhnya. Panen dimulai. Sistem pemanenan telur otomatis. selamat menikmati. Buang telur yang rosak. selamat menikmati. Peking Telur Puyo. Terima kasih. 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 Terima kasih.